Kita awali sekitar Jambi pemirsa sekelompok orang yang tidak dikenal penyerang SMK Negeri 2 Batanghari. Penyerangan tersebut terjadi pada selasa 15 Oktober tahun 2024 yang mengakibatkan proses pembelajaran terganggu. Sebuah rekaman video amatir yang berasal dari salah seorang guru SMK Negeri 2 Batanghari menampilkan sekelompok orang yang tidak dikenal sedang melancarkan aksi penyerangan ke SMK Negeri 2 Batanghari. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Kaposek Borabulian, AKP Widianto. Ia menjelaskan setidaknya ada kurang lebih 15 orang tidak dikenal yang diduga oknum siswa dari sekolah lain membawa senjata tajam melancarkan aksi penyerangan ke SMK Negeri 2 Batanghari. Mereka tadi kan mendapatkan informasi sebuah dengan adanya dugaan sebeberapa orang jadi dugaan anak sekolah melakukan percobaan penyerangan ke SMK 2. Kemudian kami dari Posek Borabulian dan Pores Batanghari dan juga dari Ekoramil yang langsung menuju ke SMK 2. Sesampainya di sini kami mencari tahu informasi apa yang terjadi di sini. Sampai di sini untuk diduga anak sekolah ini sudah tidak ada. Kemudian apa yang kami laksanakan di sini yaitu menghimbau kepada anak-anak kami yang menurut kami semoga lebih dua ini untuk tidak terprovokasi. Kemudian personel Pores, Posek dan dari Pemirsa juga membuat pengusiran kira-kira beberapa pemuda atau remaja yang menggunakan serta-remaja dari itu berusaha jalan menuju ke mana. Lebih lanjut AKP Widianto menghimbau kepada para siswa untuk senantiasa menjaga diri dan menghindari bentrokan antar pelajar. Bu Hamad Aryudah, Jek TV, Pelaporkan.